Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan Nama saya Anggi Prasetil Saya dari program studi pendidikan guru manusia Ibn Gaya Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Visi, misi, dan tujuan ajaran Islam Nah, mau tahu lebih lanjut tentang materi ini Mari simak video berikut ini Allah SWT mempunyai banyak sekali sifat-sifatnya Ada 99 sifat Allah yang tercatat di dalam Asma'ul Sunan Di antaranya adalah Ar-Rothman dan Ar-Rohim Ar-Rothman berarti yang mengalap pengasih Maksudnya adalah Allah memberikan Kebaikan kepada orang-orang yang dia kasihi Sedangkan Ar-Rohim sendiri Mempunyai arti yang mengalap penyayang Maksudnya adalah Allah sebagai Tuhan yang maesah Menyayangi seluruh ciptanya Nah, konsep dasar Ar-Rohman dan Ar-Rohim Disebut juga sebagai konsep ketahuitan Sahuit Rahamutia adalah suatu kepercayaan bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang mempunyai sifat dasar Rahman atau Ar-Rohman Nah, maka dari itu bisa diambil pengertian bahwa Allah sebagai Tuhan atau yang sebagai Allah, Ar-Roh Dalam aktualisasi realitanya Mempunyai sifat kasih dan sayang Dalam artian Dia mengasihi dan menyayangi seluruh ciptaannya Seperti itu Mengenai kerasulan Rahmat Hal ini dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW Penegasan Nabi Muhammad SAW Didetakkan sebagai Rahmat bagi seluruh alam Tercantum di dalam Suat Al-Anbiya ayat 107 Yang artinya Kami tidak memutusmu Muhammad Melalikan sebagai Rahmat bagi seluruh alam Nah Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Merupakan risalah yang berupa Rahmat Sedangkan risalah yang bukan berupa Rahmat Itu bukan risalahnya Rahmat Nabi Muhammad Itu sifatnya adalah universal Artinya Rahmat Nabi Muhammad Tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin saja Akan tetapi Bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia Oleh karena itu Tujuan dari kerasulan Rahmat Atau kerasulan Nabi Muhammad sendiri Adalah Melunjukkan hidup yang baik Bagi semesta Seperti itu Kitab Sesti yang Rahmat Telah dinisbatkan kepada Al-Quran Al-Quran adalah jizat terbesar Yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Yang mana Al-Quran merupakan penyempuran kitab-kitab terdahulu Kebenaran di dalam Al-Quran Itu sifatnya adalah absolut Atau mutlak Meski faktor keseimbangan Menjadi agensi bagi umat manusia Dalam mengkonfirmasi dirinya Pada wilayah yang lebih istimewa Nah Pada pencapaian tersebut Dapat dikategorikan sebagai Rahmat Islam Membawa ajaran yang akan Mengantarkan pemeluknya Kepada kebahagiaan dunia dan akhirat Islam Dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. Bukan hanya dalam Benuk nilai-nilai yang abstrak Namun Juga dituangkan Dalam aturan-aturan Yang disebut dengan Syariat Islam Syariat Islam Adalah tata aturan Atau hukum-hukum Allah S.W.T Yang mengatur tata hubungan manusia Dengan Allah S.W.T Dan manusia dengan manusia Tujuan diturunkan Islam adalah Untuk Mempersatukan umat Dari perbedaan yang ada Menelamatkan umat Dari hal-hal yang terpelah Yang menyebabkan keburukan Bagi umat tersebut Dan Memperbaiki kehidupan umat Yaitu untuk Kemasalahan hidup manusia Baik rohani Maupun jasmani Individual Maupun sosial Abu Isha al-Saudibi Merumuskan lima tujuan Islam Yakni yang pertama Memelihara agama Yang kedua Memelihara jiwa Yang ketiga Memelihara akal Yang keempat Memelihara keturunan Yang kelima Memelihara harta Kelima tujuan Islam tersebut Di dalam kepustakaan Disebut Al-Mahosid al-Khomsah Atau Al-Mahosid al-Syariah Dengan lima tujuan ini Maka Kemahselahatan kehidupan manusia Akan terpenuhi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!